Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, UPPKB Sosok Bersama Satlantas Polres Sanggau, menggelar razia terhadap kendaraan angkutan di Jembatan Timbang Sosok, Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat pada Rabu 21 Agustus 2024. Pengawas Satuan Pelayanan UPPKB Sosok Nur Miswari Wibowo menyampaikan, fokus utama dari razia ini adalah penegakan hukum terhadap kendaraan kelebihan muatan, kelebihan dimensi, dokumen dan tata cara muat kendaraan. Dari hasil razia, didapati ada sebanyak 12 kendaraan angkutan yang dilakukan tilang dan 25 kendaraan dilakukan peringatan sanksi penundaan perjalanan kurang lebih 45 menit. Mayoritas kendaraan angkutan yang melakukan pelanggaran yakni angkutan buah kelapa sawit dan angkutan CPO. Dan sasaran pelaksanaan giat simpatik penegakan hukum ini berfokus kepada angkutan barang yang masuk atau yang berada pada wilayah Kabupaten Sanggau. Fokus utama dari giat ini adalah penegakan hukum yang dipokuskan kepada lebih muatan, kemudian lebih dimensi, dokumen dan juga tata cara muat kendaraan. Razia pengawasan dan Gakum ini dilakukan secara serentak oleh Direkturat Jenderal Perhubungan Darat dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta menekan fatalitas kecelakaan yang melibatkan barang yang berlangsung dari tanggal 19 hingga 25 Agustus 2024. Kepada pengendara, terutama angkutan barang dihimbau agar selalu mematuhi kelengkapan dokumen, seperti buku kir agar performa kendaraan angkutan barang selalu terjaga dan tidak over muatan. Dari Kabupaten Sanggau, Theodardus Pontivi, memberi tekan.